Kabar dari Direktur Reserse Narkoba Polder Jambi Kombes Polisi Eka Wahyu Diyanta kalau pihaknya telah mengirimkan surat ke LAPAS kelas 2A Jambi. Dalam kaitan akan memerisau salah seorang NAPI di LAPAS tersebut inisial SL yang diketahui melakukan pengendalian narkoba dari dalam LAPAS ke luar. Ida tanggung selain berjaring lokal, SL juga jaringan luar negeri. Itu berjaringan dengan beberapa masyarakat di Provinsi Jambi dan Aceh bahkan sampai ke negara Cino. Bahkan dia dihukum di LAPAS tersebut juga dikenokan melakukan pekako narkoba. Rencana pemengisuan seorang oknum narapidana di LAPAS kelas 2A Jambi oleh aparat ditres narkoba Polder Jambi sebagai aksi pengembangan pekaro penyelundupan narkoba oleh seorang wago Aceh inisial S, lalu seorang wago Batam inisial W, dan seorang wago Tanjung Jabung Timur inisial J. Yang ngakunya orang Kho akan memasuk narkoba ke seorang NAPI inisial SL sesuai atas pemintaan SL. Ademun atas kasusnya, ketiga orang tersebut sedang menjalani hukuman sebagai tersangko. Narkoba yang orang Kho bawa adalah 3 kg sabu buatan negara Cino bernilai ratusan juta rupiah.